Sebanyak 40 pustakawan dari Kabupaten Kota Sekalimantan Tengah mengikuti Sosialisasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial atau TPBIS 2024 yang melibatkan Perpustakaan Nasional Perpusnas. Sosialisasi yang dirangkaikan dengan upaya pengembangan perpustakaan ini diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Dispursip Provinsi Kalimantan Tengah diadakan di Kota Palangka Raya pada Rabu 11 September. Di sela-sela kegiatan tersebut, Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan Sosialisasi TPBIS 2024 bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kebijakan pembinaan dan pengembangan budaya baca serta penguatan literasi untuk percepatan pemulihan ekonomi. Seluruh peserta akan dibekali berbagai informasi dari beberapa narasumber guna mendukung kemampuan pustakawan meningkatkan kepustakawanan atau librarianship. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan peran perpustakaan di dalam memfasilitasi masyarakat tentang ilmu-ilmu pengetahuan yang diperlukan dalam berbagai aspek kehidupannya baik dari segi ekonomi, sosial, pertanian. Nah, tugas perpustakaan itu adalah mengumpulkan informasi-informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia dan kemudian dikemas ulang dan disebar ke masyarakat. Narasumber ini akan menyampaikan nantinya selain dari perpustakaan nasional, ada juga dari fasilitas daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah dan juga dari pesultan TPBIS ini. Program TPBIS merupakan program prioritas nasional yang dijalankan oleh Perpusnas guna memperkuat peran dan fungsi perpustakaan di daerah melalui peningkatan kualitas layanan. Pelaksanaan program ini melibatkan pemerintah daerah mulai dari tingkat Provinsi Kabupaten Kota hingga pemerintah desa. Dari Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara, mewartakan.